Tahun ini, kita masih harus merayakan idul fitri dalam suasana batin yang diliputi keprihatinan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, dan dampaknya masih sangat kita rasakan hingga saat ini. Keinginan untuk pulang ke kampung halaman, kerinduan untuk berkumpul bersama orang tua dan keluarga, Di tahun ini, kembali harus kita pendak, kita harus menahan diri, bukan karena kita takut melawan keadaan ini, tetapi karena kita ingin orang-orang yang kita cintai tetap sehat dan terjaga. Idul fitri tentu tidak akan kehilangan makna, hanya karena kita merayakannya di tempat tinggal kita masing-masing. Idul fitri tentu akan syarat hati, walau dihiasi dengan keceriaan yang jauh dari sanak family. Dan idul fitri tetaplah menjadi hikmat, jika dirayakan dalam kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan yang tinggi. Idul fitri mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia baru yang peduli kepada sesama. Sebab, sesungguhnya, hidup ini bukan perlombaan untuk mengumpulkan kebaikan dari orang lain, tetapi perlombaan untuk memberikan kebaikan bagi sesama. Ketika kita memberi kebaikan, miscaya dengan caranya Tuhan akan memberikan kebaikan pulang kepada kita. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memaksimalkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui semua tugas dan tanggung jawab yang diamanakan kepada kita. Hari kemenangan ini, semoga membuat kita semakin mampu menjadi berkat buat banyak orang. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan hati. Keluarga Besar Marta Tila Argru, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan hati. Terima kasih kerana menonton!